Siapa yang kebera, yang oe, yang nisap pentil, minum susu, yang terkenceng, yang diberdongi, yang diperatkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Mariam, siapa? Coba jawab Sudah menduduk, sudah menyakit dan teori Aku maafkan kalian, kalian gak usah minta bersama aku, aku langsung bilang maaf sama kalian Semoga nanti di Padang Masar kalian tidak cari-cari entok Kalian tidak cari-cari aku Salam damai sejahtera bagi kita semua Berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini Kaya saudara dan saya sehat-sehat selalu Nah teman-teman Ratu Etok ini yang berulang-ulang yang menghina Yesus Kristus Pada kali ini, saudara-saudara kita dari Medan, buka suara dan seruka Supaya Ratu Etok ini harus dipolisikan Oleh karenanya, mari kita akan melihat videonya yang berikut ini Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa Oke, fine, seperti kata dia Kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing Oke, entok terima Sekarang entok bertanya Kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus Nah, siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa? Sesungguh-sungguhnya Ayo ahli sejarah berbicara di sini Ya, entok buka forum Vote ya, apa vote ya Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa Mau bertuhankan Gunduru pun Berkali-kali aku bilang silahkan Nah, karena kau mempertegas tadi Di bicara kau, Wanita Gonjes Kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa Oke, berbeda Tuhanmu adalah Yesus Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami Oke, fine kita di situ Sekarang kau harus menjawab Siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein? Yang disusuin? Yang berak Yang dikandung Ya Apalagi yang kencing Yang menghisap pentil Dari seorang Bunda Maria Siapa? Coba jawab Siapa? Siapa yang keberak Yang oe Ya Yang nisap pentil Minum susu Ya Yang terkencing Yang diberdongi Ya Yang diperatkan dari kemaluan Seorang perempuan Namanya Maria Ataupun Mariam Siapa? Coba jawab Jadi kadang-kadang orang bodoh Dajjal Dia menjelma jadi seolah-olah Kayaknya wanita santun Wanita yang pintar Wanita yang berbicara dengan punuh attitude Coba dia dudukkan Jangan sama entok ya Kalau entok mungkin ya Karena orang pendosa Kalian gak akan pernah menganggap bicara ku benar Dudukkan Ustaz Somat Dudukkan si perempuan gonjes Dan buka sejarah Katanya dia Jangan menarik dari sisi filosofi Jangan menarik dari ini-ini Tapi sejarah Tutup kitab Tapi buka sejarah Sejarah itu tidak akan pernah bisa Oke Dudukkan Ustaz Somat Dudukkan si perempuan gonjes Buka sejarah sesungguhnya Siapa yang ditetein Siapa yang tebera Siapa yang mengisap pentil Ya Siapa yang disusui Siapa yang dibedongi Siapa yang diolekan Coba Coba Jadi emosi pagi-pagi Kok pikir orang isam itu orang-orang bodoh Kalau sudah salah Jangan sok pintar Mendingan diam Segala sesuatu yang dipaksakan Untuk menjadi-menjadi Dia akan berbohong Bohongnya satu Dia akan membohong-bohong terus ke bawah-bawahnya Sehingga orang yang tahu Sehingga orang yang nyambung Akan tertawa Akan geli Menengok cerita tersebut Kenapa Dipaksakan Bahkan Dia tadi si gonjes ini mengatakan Ada buktinya Kalau Apa Yesus itu Pernah ditangkap Loh Kalau gak pernah ditangkap Kenapa bisa disalip Jadi siapa Dia nyalip sendiri Karena ditangkap La ilaha Ilallah Makanya gonjes Makanya kok Bentuk kau aja sudah salah Jadi perempuan Aku aja bingung Kau pikir tadi kok lesbiola Ini bucin atau disbiola Atau bucin atau gimana ya Kalau kau bilang gak ada bukti ditangkap Jadi kok ditangkap Dia nyalip sendiri Hah Kok jadi berdosa Baru kedua Aku kalau udah ngomong Berarti aku udah lagi marah ya Tuhan kak Tuhan Semua Tuhan Pasti mengakui Apa Semua Tuhan pasti Hamba-hambanya mengakui Dia Esa Dia Esa pencipta segala-segalanya Segala-galanya ceritaan dia Dia penguasa langit dan bumi Berserta isinya Itulah Tuhan yang mahesa Tapi Kalian mengingkar lagi Bahwa Iblis bukan ciptaan Tuhan ya Mak Esa Tapi ciptaan dari kejahatannya Ciptaan dari dosa-dosanya Ciptaan dari kejahatan sedi Tuhan Yang menciptakan baik-baik Jadi yang jahatnya ciptaan Iblis Berarti Iblis punya kekuatan juga Berarti Mak Esa tadi Mentah dong Ya Mak Esa tadi kalah dong Ada kekuatan sendiri yang tumbuh Makanya Jangan dipaksa Jangan dipaksa Segala sesuatu yang dilahirkan Segala sesuatu yang disusui Segala sesuatu yang didomba-dombakan Yang lahir dikandang-kandangkan Dikurma-kurma kan Tidak bisa jadi Tuhan Bodoh Nanti itu ada orang bodoh Itu yang nyambung Dibisikin setan Dibisikin setan dadanya Dibisikin diajal Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja Iyalah Memang Tuhan yang berbuat apa aja Gak mungkin aku yang berbuat apa aja Tapi saat Tuhan Menjadi sama seperti penciptanya Sama seperti yang diciptakannya Berarti dia bukan Tuhan Dia harus berbeda Kalau sama Bos sama pembantu Berarti dia sama juga Berarti dia bukan bos Harus ada bedanya Harus berbeda Tidak boleh menyerupai Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat Ya Para jin Ya Para dakjal Yaitu yang diciptakan Bukan penciptanya Saat dia bisa merubah Sama seperti yang diciptakannya Berarti dia bukan pencipta Logikanya dimana Sok pintar ya Perempuan gonjes dajal ini Kau duduk sama aku Biar menangis kau Dan sebagai penutup Di season pertama kali Kalau video si Richard itu kalian putar Dia mengatakan suatu saat Suatu hari Semua akan mengakui Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Tidak akan pernah Karena apa Tuhan tidak bisa dilahirkan Ditetai Berak dan terkencing Kalau memang betul Suatu saat aku akan mengakui Bahwa itu adalah Tuhan Yang menciptakan mamak Yesus itu siapa Siapa Jadi mamaknya bisa melahirkan Bisa mengandung Sebelum ada itu dilahirkan Siapa Siapa Tadi juga menista agama Ratu Entok Dia sempat klarifikasi Katanya Gue itu cuma nyari di google Laki-laki rambut gondrong Dan gue lihat Gue ambil Gue gak tau dia siapa Mana gue tau Agama gue kan bukan itu Yang gue perdulikan agama gue Sebagai muslim pun kau Gue dilarang di agamamu itu Mentuhankan Isya Allah sih Ya kan Di daerah-daerah Mayoritas Kristen lagi kau tinggal Aku kan orang Medan Tahu aku dimana kau tinggal Masa kau gak tau Yesus Orang Medan gak tau Yesus Mau orang Arab sekalipun Yang ada di Medan Tahu dia bentuk Yesus itu Kayak mana Ngeles kau itu Seolah-olah Kayak kau paling benar Rasis kau itu Ya kan Yesus Kristus aja Bisa kau gituin Kayak mana lagi patung-patung yang lain Wah sakit sih kau entok Sekarang buat video Kok minta maaf Seolah-olah kayak sadar Ini lah ciri-ciri manusia munafik Dan rasis nih Walaupun wujudnya Modern Tapi otaknya Mendingan dilaporin aja Nih orang penistana Gimana jelas-jelas Pake foto kayak gitu Emang si ratu entok ini Gak bisa Dikasih hati sih Gue dari dulu Emang gak pernah suka Sama orang ini Dari gaya mulutnya Udah feeling gue Kalau dia bukan orang baik Dan ternyata benar Ya ampun Nah kalau kasus beginian sih Biasanya ya Di negara kita yang Huruhara ini Biasanya kasusnya yang beginian Paling-paling mentok nih Paling mentok nih Wak ya Kemana lah ku duduknya Paling mentok sih Minta maaf Wak Udah itu aja nya ujungnya Gak akan adanya Dia mau berjilik-jilik Kalau masalah beginiannya Sama kita ya kan Cuman kayak gini loh Tok Yang mau ku bilang Ya tok ya En tok maksudku Bukan itu Jangan pula nanti Kalian kira wak Mari tok sama dia Orang dia Laki juga Nyapa rakunya itu Pasti mending Merlaik kami ya kan Bentar dulu ya wak Iya kan Cuman gini loh Tok Yang mau ku bilang Apa yang salah sama dirimu Dalam mempelajari agama Yang sedang kau yakini Apa yang salah sama dirimu Dalam mempelajari agama Yang sedang kau yakini Kenapa Setelah Anda yang mengakunya beragama Tapi malah menambah rasa kebencian Iri dengki Sirih Ya itulah Malah menambah hal-hal buruk Dalam dirimu gitu loh Karena yang setahu ku ya Orang kalau beragama itu Ya Tujuannya baik Gitu loh Ini kok makin aneh Gitu Apa yang salah sama dirimu Wak Coba Koreksi dulu Apa yang salah dalam dirimu Dalam mempelajari agama yang kau yakini Karena aku percaya Apapun agamanya Itu mengajarkan hal kebaikan Belum lagi Kami Kristen ini wak Bayangkanlah Udah ditampar Biawak kiri Hau kasih lagi titik kanan Coba Kayak mana rasanya kanu mau mendendam Sama kau Karena apa-apa disuruh mengasihi Cobalah Kasihanilah katanya gitu Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu Gak akan kami belanya itu Ya Yang namanya Tuhan Mana butuh dia pembelaan Aduh Ada-ada aja kok Tengah makan sushi Tiba-tiba sekol Tiktok Melihatlah si Ratu Ento Kenapa tiba-tiba si War-war-war satu ini kok kayak begitu ya Ya ampun Kayak kaget aja gitu Kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh Kenapa Kalau kamu gak suka Satu orang punya agama Kamu gak suka Diam aja Mulut itu keep silent Gak usah kamu menghina-hina gitu kan Atau kamu gak sadar Kodrat kamu itu apa Ratu Ento Sampai kamu menghina orang begitu Itulah namanya kadang-kadang ya Influencer Terus konten kreator Kalau dia sudah kayak Kayak apa sih Kemelekatan ya Di dalam konten Dia tuh kayaknya Terwajibkan dirinya tuh Untuk setiap hari Terus bikin konten-konten-konten Biar viral gitu Itu namanya kemelekatan itu Jadi sampai segala Sesuatu yang tidak wajib Dan tidak wajar pun Dikontenkan dia Akhirnya Pakai baju sopi lah Kayaknya ini Gak mungkin ini gak masuk Dalam penistaan kan Aduh Makanya jangan sampai begitu Itulah Itulah kan Kecewa-kecewa Miris juga Ngeliatnya ya Guys ada yang udah nonton Video klarifikasi Ratu Entok Yang dimana videonya saat ini Lagi viral banget Terkait Dia melakukan penistaan Terhadap Tuhan orang Kristen Dan agama Kristen Dan sekarang itu lagi Proses hukum Beberapa laporan mungkin Sudah masuk Dan Dia membuat Klarifikasi bahwa Itu tidak disengaja Gak mungkin banget Ya Gak mungkin banget Gak disengaja Kalau misalkan tadinya Katanya dia gak tau Foto itu Ya gak mungkin banget Lu kagak tau Itu foto siapa Ya Gak mungkin banget Lu kagak tau Itu foto siapa Ratu Entok ya Jadi Sekarang itu Proses hukum Lagi berjalan Lu tinggal ikutin aja Ratu Entok Gak usah Lu membela diri Nangis-nangis Segala macem Ya Gak usah Karena udah Menyakitin gitu loh Kalau misalkan Lu bilang Dimaafkan Ya pasti kita Memaafkan loh Orang Kristen Kristen itu tuh Pemaaf Memaafkan Tapi proses hukum Harus berjalan Untuk membuat Jerah kepada Orang-orang yang suka Menghina Agama Yang bukan Dianutnya gitu loh Ya Selama ini kita udah Sabar Dengan segala Hina-hina Yang Yang dilakukan Dan Saatnya kita juga Harus memberikan Jerah Kepada orang-orang Yang seperti Lu ini gitu Jadi dijalanin aja Prosesnya Dan gue yakin Bahwa lu bisa Pake baju orange Oke Oke Ratu Entok Melihat konten tersebut Kami menyatakan Keberatan Dan kami Meyakini Ratu Entok Telah melakukan Perbuatan Di luar Kewajaran Dimana kita Harus saling Menghargai perasaan Sesama umat beragama Dan hal itu Diatur Di dalam Undang-undang Yang berlaku Di negara kita Kami sangat Menyayangkan Ratu Entok Tidak belajar Dari kasus Morteza Yang pernah Melakukan Tindakan serupa Dan perlu diketahui Kami Termasuk bagian Dari pihak Yang terjun Langsung Kelapangan Untuk berkoordinasi Dengan Polrestabes Guna Menertibkan Yang bersangkutan Untuk itu Kami Meminta kepada Ratu Entok Agar Memberikan Respon Dan tanggapan Yang cepat Atas Keberatan Yang kami Sampaikan ini Dan kami Meminta kepada Saudara-saudari kami Yang melihat Tayangan ini Untuk Segera Membagikan Kepada Sebanyak Mungkin Orang Dan kepada Pihak Yang terkait Dan nyatakan Keberatan Saudara Atas Konten Yang berpotensi Mengganggu Kerukunan Antar umat Beragama Di negeri Yang kita Cintai ini Atas Bantuan Dari Saudara-saudariku Saya mengucapkan Terima kasih Bagaimana tanggapan Saudara-saudara semuanya Ketika melihat Dalam hari Hari ini Ya Sudah dua Tiga hari Sangat viral Mengenai Ratu Entok Yang ada Di kota Medan Sumatera Utara Dia sangat viral Sekali Bapak Ibu Karena Menghina Yesus Bahkan Beberapa Waktu yang lalu Dia sudah pernah Menghina Saudara Sudah pernah Menghina Dan dia Pernah juga Ikut Masuk Dalam Dunia Perdebatan Walaupun Sebentar Dia pernah Masuk Di salah Satu Akun TikTok Daripada Polimikus Karena ini Sudah Berulang Saudara Maka Saudara-saudara kita Dari Medan Ya khususnya Orang Kristen Bersuara Bapak Ibu Ya ikut Bersuara Bahkan Banyak Di antara Netizen Yang ada Di kota Medan Itu sangat Menyayangkan Sikap Daripada Ratu Entok Itu Nah kita Ingin melihat Bapak Ibu Apakah Ratu Entok Itu Kebal Hukum Atau Hukum Penistaan Agama Itu Merata Sama Di Mata Hukum Siapa Saja Yang Menista Agama Maka Hukum Penistaan Agama Tidak Segan Untuk Menangkoy Nah apakah Ratu Entok Ini Akan Ditangkoy Sementara Dia Sudah Minta Maaf Tetapi Di Saat Dia Minta Maaf Pun Bapak Ibu Sepertinya Dia Tidak Ikhlas Dalam Minta Maaf Masih Saja Dia Menyelahkan Orang Yang Mengedit Videonya Padahal Itu Tidak Diedit Saudara Jelas Dia Bahkan Dia Buat Suara Seperti Suara Apa Gitu Bapak Ibu Jelas Sekali Dia Dalam Hal Ini Menghina Akhirnya Ramai-ramanya Dizen Memberikan Komentar Menyanyangkan Sikap Yang Namanya Ratu Entok Kalau Kata Opung Parbalak Bapak Ibu Saya Tidak Tau Dia Mbak Mbak Atau Abang Abang Kakak Atau Abang Tidak Tau Bapak Ibu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Mempergunakan Media Sosial Dengan Baik Dan Kita Orang Kristen Khususnya Mari Pergunakan Media Sosial Untuk Ladang Untuk Wadah Untuk Media Kita Memberitakan Injil Kita Memberitakan Firman Nah Saya Bapak Ibu Mengenal Yesus Itu Lewat Media Sosial Pada Suatu hari Terjadi Perdebatan Di Media Sosial Di Grup Islam Bertanya Kristen Menjawab Kristen Bertanya Islam Menjawab Di Facebook Dan Grup Itu Sampai Hari ini Masih ada Nah Di Grup Itu Tiap Hari Terjadi Perdebatan Ditinggal Perdebatan Bapak Ibu Setiap Saat Terjadi Cacian Makian Hinaan Dari Kedua Bengkak Pihak Tapi Ada Satu Bapak Yang Tidak Pernah Membalas Hinaan Cacian Makian Saya Sehingga Membuat Saya Itu Bertanya Tanya Dalam Hati Dan Pikiran Saya Apa Yang Dibaca Oleh Bapak Ini Apa Yang Dipelajari Oleh Orang Kristen Karena Orang Kristen Sama Dengan Saya Nah Tetapi Bapak Itu Berbeda Sekali Lemah Lembut Ketika Menjawab Saya Hinaan Saya Beliau Jawab Dengan Lemah Lembut Cacian Saya Beliau Jawab Dengan Rendah Hati Nah Akhirnya Membuat Saya Mencari Akan Kebenaran Nah Saya Juga Mengajak Saudara Semuanya Kita Mempergunakan Media Sosial Dengan Lemah Lembut Dengan Baik Maksudnya Saudaraku Biarlah Setiap Tulisan Kita Setiap Postingan Kita Itu Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Bukan Setiap Postingan Kita Menjadi Batu Sandungan Bukan Setiap Postingan Kita Apa yang Kita Bicarakan Kita Dicila Dihina Diolo Tetapi Saudara Yang Namanya Kamar Baik Kamar Sukacita Yang Namanya Injil Baik Kita Beritakan Dengan Cara Yang Baik Atau Dengan Cara Yang Menurut Mereka Itu Tidak Baik Atau Kasar Itu Tetap Juga Dihina Saudara Injil Itu Kita Beritakan Dengan Cara Apapun Tetap Juga Dihina Saya Sudah Alami Di TikTok Saudara Saya Tidak Menyinggung Iman Apapun Agama Kepercayaan Apapun Begitu Saya Mulai Live Saya Sapa Para Penonton Para Pengikut Lalu Saya Memuji Tuhan Menyanyi Langsung Datang Orang-orang Tertentu Yang Sangat Banyak Jumlahnya Bapak Ibu Mereka Menghina Mereka Mencacimaki Mereka Mengolong Dan Berkali-kali Saya Ingatkan Kepada Orang-orang Yang ada Di Live Supaya Tidak Membalas Komentar Mereka Biarkan Tangan Mereka Memberikan Komentar Yang Negatif Tetapi Setidaknya Telinga Mereka Mendengarkan Nama Yesus Mendengarkan Kesaksian Saya Mendengarkan Injil Firman Tuhan Katakan Iman Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Firman Kristus Maka Dari Itu Saya Selalu Mengingatkan Orang-orang Yang ada Di Live Shade Khususnya Orang Kristen Bapak Ibu Supaya Tidak Membalas Hinaan Cacian Maka Mereka Biarkan Mereka Menghina Mencacimaki Mengolong Kita Berbeda Dengan Mereka Kita Tidak Sama Dengan Dunia Yang Sibuk Membalas Hinaan Sibuk Membalas Cacian Sibuk Membalas Maka Seperti Seorang Bapak Ketika Bapak Tersebut Membalas Hinaan Cacian Maka Saya Itu Membuat Saya Bisa Melihat Terang Yang ada Pada Bapak Tersebut Sehingga Membuat Saya Bertobat Percaya Kepada Adonai Yesus Hamasyah Nah Teman-teman Itu Video Ratu Entok Yang Mengolok Tuhan Yesus Kristus Di media Sosial Dan Pada kali ini Netizen Marah Keram Oleh karena Ulah Ratu Entok Ini Sehingga Sudara-sudara Kita dari Medan Sendiri Buka Suara Mereka Marah Mereka Menyeluhkan Supaya Ratu Entok Ini Dipolisikan Mengapa Sudara Karena Sudah Keterlaluan Dan Kelewatan Batas Terkait Dengan Penghinaannya Kepada Yesus Kristus Tuhan Sesembahan Orang Kristiani Nah Teman-teman Hukum Penistaan Agama Berlaku Kepada Setiap Orang Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Agama Lain Tidak Pandang Bunuh Siapapun Dia Ketika Ia Melakukan Lecehan Terhadap Agama Lain Wajib Hukum Penistaan Agama Harus Diterapkan Dan Berlakukan Kepada Berlaku Dan Kasus Ini Sudah Dilaporkan Ke Pihak Yang Berwajib Dan Kita Menunggu Apakah Ratu Entok Ini Ditangkap Diadili Diproses Atau Dipenjara Kita Akan Bersabar Karena Laporan Sudah Sampai Kepada Pihak Kepulisian Nah Teman Teman Selama Ini Yang Saya Perhatikan Terkait Dengan Hukum Penistaan Agama Hukum Ini Hanya Berlaku Kepada Orang Orang Kristen Yang Melakukan Pelecehan Terhadap Agama Lain Seperti Ahok Ditangkap Karena Diduga Ahok Melakukan Penistaan Agama Kemudian Muhammad Kacik Ditangkap Karena Dianggap Muhammad Kacik Sudah Melakukan Melecehan Penistaan Agama Lain Kemudian Yusuf Manubulu Wow Ditangkap Sudah Waktu Pedita Yusuf Manubulu Itu Ditangkap Banyak Sekali Polisi Yang Datang Ke Rumah Untuk Melakukan Penangkapan Terhadap Pedita Yusuf Manubulu Wow Ini Sungguh Sangat Medihkan Sudara Mengapa Harus Banyak Memangnya Pedita Yusuf Manubulu Adalah Seorang Teloris Sehingga Sebanyak Polisi Datang Mengepung Rumahnya Pedita Yusuf Manubulu Kita Tidak Tau Siapa Di Balik Atau Otak Di Balik Penangkapan Yusuf Manubulu Dan Yusuf Manubulu Di Anggap Orang Yang Sudah Menyebarkan Berita Bohong Sudara Ya Nah Kemudian Ada Anak Batak Anak Batak Ditangkap Mengapa Anak Batak Itu Ditangkap Karena Gara-gara Ia Berdiskusi Dengan Polemikus Pemolemikus Islam Dia Dilaporkan Karena Ia Membahas Agama Dan Kitab Agama Lain Ya Jadi Ditangkap Saifudin Ibrahim Ditangkap Bahkan Terakhir Ini Saifudin Ibrahim Itu Jadi Perlunan Sudara Bagi Mereka Karena Mereka Menganggap Saifudin Ibrahim Sudah Melakukan Penistaan Agama Lagi Ya Gratia Pelo Ditangkap Semua Orang Krisen Yang Mereka Anggap Itu Menista Agama Mereka Mereka Melakukan Penangkapan Langsung Tetapi Tetapi Ustaz Abdul Somad Si Penghi Nasalib Jorius Ada Zuma Ada Rifah Ada Dongditan Mereka Lolos Dari Hukuman Penistaan Agama Hal ini Sangat jelas Sungguh Tidak Adil Ya Jelas-jelas Mereka Menista Melisi Yesus Krisus Alkitab Dan Salib Tetapi Hukum Penistaan Agama Tidak Diberlakukan Kepada Mereka Kita Tidak Tau Mereka Mungkin Kebal Hukum Atau Ada Orang Di Belakang Mereka Yang Ngebacking Mereka Itu Tidak Dipulisikan Tidak Ditangkap Sudara Julius Julius HMC Sudah Dilaporkan Di Jawa Timur Tetapi Laporan Dari Pendidikan Muri Wali Itu Di Kapolda Jawa Timur Tidur Didiamkan Mereka Tidak Bergerak Kita Tidak Tau Kenapa Kapolda Kapoldus Jawa Timur Tidak Bergerak Atau Mungkin Karena Tidak Ada Dana Yang Disnip Ya Sehingga Mereka Itu Tidak Bergerak Padahal Jelas Jelas Julius HMC Itu Menista Menyamakan Titik Yesus Itu Saya Punya Videonya Dan Saya Punya Foto Saya Sudah Simpan Jika Tiba Tiba Nanti Digunakan Atau Dilaporkan Dan Ditangkap Julius Itu Kalau Diminta Bukti Maka Saya Akan Kembali Viralkan Di Media Sosial Sehingga Orang Orang Seperti Ini Harus Diproses Mereka Sebena Menam Melakukan Penistahan Agama Tetapi Mereka Tidak Diproses Secara Hukum Ya Oleh Kerennya Sudara Bagaimana Tanggapan Dan Berdapat Sudara Setelah Menyecekkan Videonya Berharap Teman-teman Berkomentar Di kolom Komentar Dan Komentar Sudara Komentar Yang Lumpang Demikian Video Saya Kali Ini Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjut Tuhan Yesus Mampil Ganti Kita Semua Ciao